Intro Proses perceraian rumah tangga pasangan Marsyanda dan Ben Kasyavani akhirnya dikabukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam sidang yang selalu digelar tertutup, mantan VGMTV itu juga mendapat hak asuh terhadap buah hati kesayangannya yang bernama Shena Amirah Kasyavani yang kini berada di bawah pengawasannya selama mantan istrinya menjalani perawatan terkait penyakit yang diidapnya. Meski demikian, Ben tidak terlalu bergembira dengan adanya putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim tersebut. Lantas apa sebenarnya membuat Ben tidak terlalu memikirkan hasil dari persidangan yang telah bergulir hampir 7 bulan itu dan benarkah pihak Marsyanda akan mengajukan banding? Kayaknya gak ada satupun yang bahagia di sini ya, dalam arti itu buat aku itu bukan satu hal yang fokus aku bukan di situ. Itu hanya yang kita perjuangkan untuk kebahagiaan anak, untuk kepentingan anak. Jadi sekarang yang aku pikirkan bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana aku bisa mendidik Shena, membesarkan Shena, sebuah tanggung jawab yang besar buat aku supaya dia bisa menjadi anak yang soleha, menjadi anak yang baik, pinter, sehat, dan tumbuh kembangnya secara psikologis juga baik. Sehingga yang menjadi anak yang membanggakan dan bisa berpaktif buat orang tuanya dan juga buat negara. Itu yang menjadi fokus aku dibandingkan memikirkan bahagia menang siapa yang telah. Karena bukan itu sih fokus. Karena majelis Hakim itu berpendapat bahwa tujuan dari rumah tangga itu sudah tidak sesuai lagi. Karena itu majelis memutuskan bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat itu dikabulkan. Kira-kira itu satu. Yang kedua, masalah pengasuhan anak dan perwalian anak. Majelis Hakim berpendapat untuk berada di bawah penggugat rekonvensi atau ayah kandungnya dari band. Dan tentunya ini kan putusan tingkat pertama. Walaupun perwalian ini jatuh ke pihak band, majelis tadi menyarankan dalam putusannya bahwa ada hak ibu kandung juga disitunya karena anak ini di bawah umur. Nah kemudian mengenai upaya hukum. Apakah dari masyandar akan mengajukan upaya hukum misalnya banding gitu ya. Itu kami masih dalam tahap pikir-pikir.